Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamuril mubi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalim Sayyidil Mursalim Sayyidil Mursalim Baik, kajian kita kali ini kita akan beras tentang toharah yaitu bersuci menggunakan apa kita dalam bersuci baik toharah itu kalau dibaca fathah to'nya maka ini menurut adalah yaitu membersihkan atau membersih dari kotoran baik itu najis maupun yang lainnya tapi kalau menurut syaratan maka toharah ini adalah melakukan sesuatu yang diperbolehkannya sholat jadi supaya sholat itu dibolehkan maka toharah kita berbunduk atau mandi menghilangkan tapi kalau toharah itu dibaca go dibaca doma to'nya toharah maka ini isbud libaqya tilma yaitu suatu nama sisaan air atau airnya itu bukan bentuk pekerjaannya tidak jauh beda dengan wudu dan wadu kalau wudu itu bentuk pekerjaannya kalau wadu bentuk air dan air itu sendiri yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada tujuh air pertama adalah maku sama air alfabar yaitu air hujan air hujan ini juga dibagi lagi ada ma'un nadjiwa itu air embun di dalam kitab batubarim taushah itu dijelaskan bahwa air embun itu air yang keluar itu di akhir malam dan itu jatuh ke tanaman-tanaman padi rumput rumput yang hijau tentara keajaibannya kekuasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika telur kita lupangin dan isi telur itu dikeluarkan terus dimasukin air embun itu terus luarnya dikasih lilin ditutup dengan lilin taruh di katastana sekitar jam 12 siang atau sebelum jam 12 waktu istiwa telur itu akan naik ke sedar itu dalam kitab taushah keajaiban kekuasaan dari air embun yang kedua adalah ma'ul bahri yaitu air lal air sungai air sumur mata air air es air dingin air yang turun dari angin terus mengeras tidak semua tempat ini ada di Mekah sumal biyahu al-arbati kemudian air itu dibagi menjadi empat bagian pertama adalah air suci mensucikan untuk yang lain zatnya suci dan bisa mensucikan untuk yang lain tidak maklum untuk dipakai tidak maklum untuk dipakai itu disebut ma'ul mutlak yaitu air mutlak seperti air sumur seperti air sumur itu disebut air mutlak artinya air sumur itu bisa kita gunakan untuk bersuci sekalian itu bisa untuk masak air diminum ataupun untuk yang lainnya yang kedua adalah air suci mensucikan tapi maklum dipakai digunakan digunakan pada badan tapi bukan pada bagian kan kalau ke badan itu ada penyakit barus dari daftal atau penyakit butuh itu itu namanya air musang yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu ya jadi ada bekas jadi untuk badan tidak boleh dipakai atau boleh dipakai boleh dipakai kemudian yang ketiga adalah suci zatnya tapi tidak bisa mencucikan yang lain yaitu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan hadis jadi zatnya suci tapi tidak suci untuk yang lainnya tidak bisa mencucikan untuk yang lainnya yaitu air yang sudah dipakai yang sudah digunakan digunakan kebalik ini tidak benar yang keempat yang keempat adalah air rajis yaitu atau air muta rajis jadi kesimpulannya air itu terbagi menjadi air suci mensucikan suci dengan sendirinya dan mensucikan yang lain seperti air muta kedua air suci tapi makro untuk digunakan ketiga air air suci tapi tidak boleh digunakan jadi air suci tapi tidak mensucikan yang lainnya yang ketiga yang keempatnya air yang berkena najis terima 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 terima